Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya bu devia dan untuk hari ini saya akan membuat cemilan yang sangat enak ini bahannya tuh sangat sederhana teman-teman tapi dijamin rasanya tuh enak pisan bisa juga buat ide usaha ini saya akan membuat bola-bola sukun coklat ya jadi simak terus ke proses pembuatannya sampai selesai pokoknya cara bikinnya gampang banget teman-teman nah disini saya siapkan dulu ya ini saya alasin menggunakan daun pisang ini saya menggunakan satu buah sukun teman-teman ukuran sedang ini kita kupas dulu ya seperti ini sampai selesai ini agak tua sukunnya teman-teman dan teman-teman tahu nggak ini saya beli dengan harga Rp2.500 kalau di kampung itu murah-murah teman-teman karena memang panen-panen sendiri di pohon jadi lebih murah kalau di kota pasti ini lebih mahal ini saya beli Rp2.500 kita kupas sampai selesai dan ini sudah saya potong dan sudah saya cuci ya soalnya tadi ada yang coklat-coklat gitu jadi saya sekalian potong aja dan kita bersihkan seperti ini kita potong-potong seperti ini ya teman-teman dan kalau untuk potongan teman-teman tinggal disesuaikan aja dengan selera ini kita keluarkan dulu dari baskom oh iya untuk tengahnya nanti kita buang ya supaya lebih enak gitu kalau tempat saya namanya atinya nah seperti ini kita dalemannya tuh kita potong kita buang ya teman-teman biar lebih enak gitu ini rasanya buket-buket pokoknya enak teman-teman silahkan kalau misalkan di tempat teman-teman ada sukun dibikin seperti ini anak-anak pasti suka banget enak banget buat semilannya ini setelah selesai kita kukus ya ini saya sudah siapkan kukusan dan airnya sudah mendidih ini kita masukkan kita kukus kurang lebih 15 menitan gitu ya karena ini saya irisnya agak tipis jadi cepat matang teman-teman kita tutup nah sambil menunggu sukunya matang ini saya siapkan bahan lainnya ya disini saya parut coklat batangan ya teman-teman juga bisa menggunakan coklat meses juga gak apa-apa tapi ini kebetulan ada coklat batangan saya parut aja seperti ini kalau untuk coklat secukupnya aja ini saya parut kurang lebih 70 gram gitu atau 100 gram lah teman-teman ini saya gak timbang nah pokoknya sebanyak ini aja pokoknya secukupnya aja kita sisihkan dulu ya nah sekarang ini sudah matang untuk sukunya kita angkat ya teman-teman nih cepet ini matangnya kalau diiris tipis seperti ini kita angkat taruh di baskom ya sampai selesai ini masakan sederhana tapi enak teman-teman nah kita angkat semua kemudian nah setelah diangkat ini akan saya haluskan menggunakan ulekan aja ya teman-teman bisa menggunakan ulekan seperti ini di bungkus plastik kita haluskan kalau untuk menghaluskannya bebas ya mau halus banget atau enggak tapi disini kalau saya enggak ada enggak terlalu halus banget enggak teman-teman soalnya menggunakan ulekan seperti ini tapi enak rasanya nah kita pokoknya nih ulek-ulek seperti ini kemudian kita tambahkan garam ya setengah sendok teh dan untuk saya tambahkan gula juga 3 sendok makan ini kita aduk lagi sampai tercampur rata kita ulek-ulek lagi ya supaya tercampur dan juga halus gulanya ini saya akan gunakan menggunakan tangannya tambahkan terigu ya teman-teman disini saya tambahkan terigunya 150 gram atau 1 on setengah gitu ini menggunakan tangan kita ulenin sampai tercampur rata ya ini jangan ditambahkan air ya cukup sepertian ini aja nah pokoknya kita ulenin sampai membentuk adonan eh siap bentuk ya supaya enggak lengket lagi seperti ini ya sampai seperti ini teman-teman jadi nanti bentuknya itu lebih gampang nah ini sudah siap kita bentuk ya sudah tercampur rata semua kita sisihkan dulu ini saya siapkan tampah ya dan tampahnya saya olesin menggunakan tepung terigu ini siap dibentuk ya saya bikin buletan gitu kurang lebih eh pokoknya 15 gram an gitulah ini kita masukkan coklat batangan yang sudah kita parut tadi kemudian kita bikin buletan seperti ini nah untuk teman-teman yang sudah dukung terima kasih banyak ya teman-teman atas dukungannya selama ini pokoknya sukses dan berkas selalu untuk teman-teman semua terima kasih atas supportnya nah ini kita buletin sampai selesai gampangkan teman-teman cara bikin buletannya nah kalau untuk besar kecilnya disesuaikan aja dengan selera kalau untuk yang buletan saya bikin ini bisa dijual dengan harga seribuan teman-teman aja teman-teman ini coba bayangin ya cuma hanya modal sukun 2500 kita tambahkan coklat goreng harganya itu murah meriah tapi enak ya ini sudah selesai kita sisihkan dulu sekarang saya akan bikin lapisannya ini saya menggunakan tepung terigu 3 sendok makan kita tambahkan air untuk airnya secukupnya aja pokoknya kita aduk sampai rata ya ini buat lumuran bulat-bulatnya nah ini saya gunakan tepung panir kalau tepung panir ini kurang lebih saya gunakan untuk satu buah sukun 150 gram atau secukupnya aja nih caranya seperti ini ya dimasukin ke tepung terigu lalu kita masukkan ke tepung panir seperti ini ini tinggal kita angkat aja seperti ini pokoknya lakukan ini sampai selesai ya teman-teman dan untuk yang baru gabung selamat bergabung ya jangan lupa untuk tekan tombol like komen dan subscribe-nya nah kita masukkan terus satu persatu sampai selesai untuk satu buah sukun saya menghasilkan 25 buah ya teman-teman 25 buletan ini seperti ini bisa kebayangkan 2500 pokoknya ini dijual seribuan itu pas soalnya ada tepung panir terigu gula itu masih untung banyak kok bisa 100% keuntungannya nah sekarang kita goreng ini saya sudah siapkan minyak panas oh ya untuk menggorengnya teman-teman gunakan api kecil aja ya jangan terlalu besar biar semuanya itu matang jadi matang sempurna lah gitu ya jadi jangan terlalu besar gitu biar nggak mudah gosong ini kita taruh berapa nih kurang lebih saya goreng satu-dua belasnya nggak goreng semua ya saya taruh di freezer buat nanti lagi nah ini kalau sudah agak kecoklatan kita balik ini ada yang pokoknya kalau udah apa setengah matang gitu mekarnya mekar banget dan ada yang pecah-pecah gini nggak papa teman-teman ini mekar banget tuh setelah kecoklatan dan matang kita angkat kita tiriskan dulu ya teman-teman ini sudah matang silahkan teman-teman coba di rumah bisa buat 9 anak-anak bisa juga buat ide jualan silahkan teman-teman coba mohon maaf ya teman-teman jika saya ada salah kata terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba ya